Padamnya listrik di beberapa wilayah di Pulau Madura beberapa waktu lalu membuat aktivitas warga terganggu. Namun kini, pasokan listrik di Pulau Madura kembali normal seperti sedia kalah, Senin 7 Maret 2022. PLN berhasil menormalkan pasokan listrik ke seluruh pelanggan di Madura yang mengalami pemadaman bergiliran selama 9 hari, sejak Sabtu 26 Februari 2022, akibat terdampak gangguan penghantar saluran kabel tegangan tinggi sebesar 150 kV di ujung bangkalan. Manager PLN UP3 Pamekasan, M. Farki Faris menjelaskan, sejak pukul 3.07 WIB seluruh sistem pasokan listrik di Madura kembali pulih pasokan suplainya. Pihaknya mencatat pada sistem beban listrik yang menyala saat itu di angka 186,5 MW dan tidak adan beban yang padam. Selain itu, tidak ada penyulang yang dilakukan manuver bergilir. Ia mengatakan kepada Tribun Madura.com bahwa total 57 penyulang yang ada di seluruh Madura kembali normal, sehingga kondisi listrik se-Madura kembali pulih. Ia juga memastikan di Pulau Madura mulai hari ini tidak ada pemadaman listrik bergilir lagi. Pihaknya mengaku bersyukur karena pekerjaan perbaikan listrik di Jembatan Suramadu selesai sesuai target yaitu 10 hari. Petugas transmisi bekerja 24 jam secara bergantian dengan sistem SIF dan tidak ada waktu jeda. M. Farki juga menceritakan, dalam memperbaiki jaringan listrik itu, para petugas transmisi di sisi Madura dan unit UP3 Pamekasan juga saling berjibaku untuk menciptakan sistem yang kondusif. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini. PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!